Hai domain-domain adalah nama yang ketentuannya diatur oleh badan regulasi domain dunia nama domain ini yang akan mengarahkan ke alamat IP server hosting keberadaan domain juga tidak kalah penting jika dibandingkan dengan hosting domain bisa menjadi nama dari website yang kamu buat bagaimana orang lain bisa tahu dan berkunjung ke website kamu jika website tersebut tidak memiliki nama oleh karena itu website kamu wajib menggunakan sebuah domain domain terdiri dari berbagai jenis yaitu top-level domain TDP second-level domain dan third-level domain berikut contoh domain www.semestablog.com berdasarkan contoh di atas yang menjadi top-level domain adalah domain dengan ekstensi.com nama domain semesta blog merupakan second-level domain hosting hosting adalah tempat penyimpanan data atau file komputer hosting memiliki bentuk fisik yang biasa disebut dengan server seperti gambar video audio dan sebagainya file-file tersebut akan disimpan dalam sebuah tempat yang dinamakan server hosting server hosting merupakan tempat penyimpanan data dimana nantinya server akan menampilkan data-data tersebut pada web klien browser seperti Chrome Mozilla Safari dan Opera agar server website dapat diakses dengan baik selama 24 jam maka server hosting harus dilengkapi dengan jaringan internet dengan kecepatan tinggi bila tidak maka server akan down dan menyebabkan website kamu tidak dapat diakses server server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan layanan tertentu dalam satu jaringan komputer server memiliki software dan hardware yang berfungsi sebagai pemberi data kepada web klien browser agar browser bisa menampilkan halaman website tertentu perangkat keras hardware server terdiri dari prosesor dan RAM yang menjalankan sebuah sistem operasi yang disebut dengan network operating system selain itu server juga menjalankan perangkat lunak software yang bisa mengontrol akses file-file yang ada dalam sebuah website ada pun jenis-jenis software server yang biasa digunakan yaitu Apache Apache Tomcat Microsoft Windows Server 2008 is internet information services nying Zeus dan sun javasystem secara garis besar server akan bekerja ketika ada permintaan dari klien klien di sini adalah browser yang biasa kamu pakai seperti Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer Safari dan masih banyak yang lain ketika kamu mengetik sebuah alamat website maka server segera merespon permintaan kamu dan mengirimkan isi website pada halaman browser kesimpulannya hosting merupakan tempat penyimpanan data sedangkan nama domain adalah nama atau alamat saja agar mudah diingat merupakan penyimpanan yang tersebut jadi melestik siemen dan warnakan dan mati tore boтра merupakan datuk semua kondimmune kedua mengerikanampan dan tuking tempat penyimpanan Terima kasih.